Pemirsa setia saya di deleman presenter virtual AIHUMAS Unismu dan saya akan membawakan berita terkini yang patut kita simak bersama. Jalan Sultan Alauddin, Sabtu 23 September 2023. Acara pelantikan dihadiri Rektor Unismu, Prof. Amboase, Wakil Rektor 1 Dr. Abdul Rahim Nanda, Wakil Rektor Dr. Mawardi Pewangi, serta Bendahara Badan Pengurus Harian BPH Unismu, Makassar, Dr. Saleh Mola. Selain itu beberapa dekan, wakil dekan, dan lembaga tingkat universitas turut hadir dalam acara ini. Ketua BEM Unismu, Makassar, Ahmad Rafik dalam sambutannya mengungkapkan betapa pentingnya momen ini bagi Unismu, Makassar. Dia menjelaskan bahwa BEM Unismu, Makassar akan berperan besar dalam mengembalikan maruah dan semangat berlembaga mulai dari tingkat badan eksekutif hingga himpunan mahasiswa jurusan. Lebih lanjut, Rafik menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi antara lembaga kemahasiswaan dan mahasiswa Unismu, Makassar untuk mencapai prestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik. Pendahara BPH Unismu, Makassar, Dr. Saleh Mola menyampaikan pesan penting dalam sambutannya dan mengingatkan akan komitmen untuk mematuhi aturan, terutama aturan Allah. Mola juga menekankan pentingnya menjaga nama baik lembaga mahasiswa, universitas, dan persatuan ini. Rektor Unismu, Makassar, Prof. Ambo Aseh dalam sambutannya menyoroti program universitas untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan serta prestasi akademik dan non-akademik mahasiswa. Ia menekankan pentingnya mahasiswa menjaga dan meningkatkan kualitas ilmu dan keterampilan, termasuk dalam kepemimpinan. Ambo Aseh mengungkapkan sebagai tokoh, aktivis mahasiswa harus menjadi contoh, terutama dalam prestasi akademik. Kriteria kepemimpinan termasuk IPK yang tidak boleh kurang dari 3,5. Orang dengan IPK rendah tidak dapat mengurus orang lain, apalagi mengurus keterampilan ilmu. Selain BEM Universitas, Rektor Unismu, Makassar, juga melantik pengurus UKM, yakni UKM Lembaga Kreativitas Ilmiah Mahasiswa. Penelitian dan penalaran Elkim Pena, UKM Olahraga, UKM Persatuan Sepak Bola, UKM Seni Budaya Talas, UKM Tapak Suci Putra Muhammadiyah, UKM Korps Sukarela Palang Merah Indonesia KSR PMI Unit 14, UKM Bahasa, UKM Pers Mahasiswa Corong, UKM Hisbulwatan, dan UKM Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah. KOKAM Demikianlah berita terkini tentang terobosan gemilang dari Universitas Muhammadiyah Makassar. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dan menarik lainnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih atas perhatian Anda.